Hai assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel luki plafon di video kali ini akan ada proses pemasangan list plafon ya teman-teman dan ini untuk alat-alatnya kita siapkan dulu ada kapek gagang gergaji besi dan juga martil atau palu kita menyebutnya ya teman-teman dan ada juga baku beton ini baku betonnya untuk mengganjal list supaya tidak usah memegangi ya ada juga pemetenan untuk mengukur listnya nanti ada juga ini kapek gagang teman-teman nah pokoknya kita hapalin satu-satu ya teman-teman supaya tidak lupa ada juga kuas nah ini kuas dua ini nih teman-teman ada juga gosokan gosokannya ini untuk listnya biar tetap lurus dan mulus pokoknya kita kalau bekerja kita harus selalu dengan hati dan jangan lupa untuk selalu berdoa aja teman-teman dan untuk langkah yang pertama ini kita menentukan titik ketinggiannya disesuaikan saja ya teman-teman untuk ukuran list plafon di rumah teman-teman kalau mau turun 10 dari plafon turun 12 dari plafon juga bisa disesuaikan saja semakin besar listnya semakin turun dari plafon ke bawah itu juga semakin jauh ya teman-teman nah ini untuk ukuran saya dari plafon ke bawah ini 7 cm ya seperti ini langsung saja kita olesin ya teman-teman habis kita olesin oret 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 langsung kita gosok set nah ini tujuan gosokan kita tadi supaya benar-benar lurus dan mulus ya teman-teman nah untuk teman-teman yang menonton video ini saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezeki nya amin ya robbal alamin nah cara mengolesinya seperti ini ya teman-teman kita olesin menggunakan KP gagang tadi dari setiap sudut-sudutnya saja yang kita olesin tengahnya tidak perlu ya karena tengahnya itu tidak menempel di plafon yang menempel di plafon itu hanya atas dan bawahnya saja jadi yang kita olesin hanya atas dan bawahnya saja ya Nah seperti ini ini menggunakan KP gagang tadi dan disini saya menggunakan kompon cornex aplus ya teman-teman nah itu KP listnya tadi buat ini ya buat oret oret jadi listnya ini ya dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Insya Allah nanti pasti saya akan menjawabnya satu persatu jika ada yang belum tahu atau apa itu tanyakan saja jangan malu bertanya antara sesat di jalan ya teman-teman selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton